Selain tradisi Imlek yang menarik untuk disimak, Pernak-Pernik juga menarik untuk kita coba. Nah, kita ajak Anda untuk mengenal serba-serbi Imlek bersama Rakan Vito Erlangga di Pasar Awobelong, Jakarta, dan juga ada Maria Elizabeth di Pasar Atom, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Vito, terlebih dahulu Vito, apa makanan khas Imlek yang dicari masyarakat saat ini? Ya, baik Lofi dan pemirsa dapat kami laporkan. Dan saat ini saya berada di Pasar Dadakan Ikan Bandeng di kawasan Awobelong, Jakarta Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa jelang perayaan Imlek Jalan Sulaiman, Awobelong, Jakarta Barat selalu dipadati oleh para pedagang ikan bandeng. Yang mana memang para pedagang ini merupakan pedagang dadakan yang hanya menjual ikan bandeng jelang perayaan Imlek saja. Dan Lofi, untuk ikan bandeng yang dijual di tempat ini bukan ikan bandeng dengan ukuran biasa, namun dengan ukuran jumbo seperti yang Anda lihat di layar kaca. Dan lantas seperti apa atau berapa harga dari satuan ikan bandeng ini, serta bagaimana penjualan mereka hari ini, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan salah satu pedagang ikan bandeng di Pasar Awobelong. Dengan selamat siang, Pak. Bang Atta. Bang Atta, mungkin bisa diceritain, Bang. Ini sejak kapan, Bang, jualan di sini? Dari hari Jumat. Bang, kalau boleh tahu untuk harga ikan bandeng di sini berapa, Bang? Perkilonya yang kecilnya Rp70, yang agak gede Rp80, yang kecil lagi Rp100 ribu per kilo. Bang, ini memang jualannya itu jelang Imlek saja atau mungkin sehari-hari juga menjual? Biasa saya kan di Pasar Filipi, kalau ini Imlek ke Rp100, gitu. Karena Rp100 udah tradisi. Ya, yang acaranya orang Cina, yang buat kebesaran orang Betawi, gitu. Secaranya dia beli ini, harus pakai peti, kecap, sama kuah keranjang. Memang budaya Betawi ya, Bang, ya? Oke, baik. Terima kasih, Bang Atta, atas waktunya. Ya, Lofi, memang selain warga Kok Wucu yang merayakan Imlek, namun warga Betawi juga setiap tahunnya merayakan perayaan Imlek dengan membeli ikan bandeng. Yang mana nantinya ikan bandeng ini akan diolah atau dimasak dan akan diberikan kepada sanak familinya pada perayaan Imlek pada 1 Februari besok. Kemudian, seperti apa perayaan jelang Imlek di kota Surabaya, Jawa Timur? Sudah ada rekan kami, Maria Elizabeth, di sana. Silakan, Maria. Ya, terima kasih, Wito. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan besar di kota Surabaya, yaitu Pasar Atum. Sudah puluhan tahun tempat ini menjadi jujukan warga Tionghoa untuk berbelanja pernak-pernik persiapan Imlek. Jadinya pernak-pernik, tapi juga makanan khas Imlek. Dan seperti di belakang saya ini nampak adalah tutan jual jajan untuk Imlek. Dan ini adalah kue keranjang, salah satu kue khas Imlek. Kue ini terbuat dari ketan dan gula. Kue ini biasanya digunakan untuk sembahyang saat Imlek, diberikan persembahan dan juga kue ini bisa dimakan bersama serta dibagani ke kerabat. Sesuai dengan kepercayaan warga Tionghoa, kue ini mempunyai makna bahwa jika memakan kue ini pada saat peraya Imlek, maka rejeki atau kemakmuran mereka di tahun baru akan semakin meningkat. Dan tidak hanya rejeki untuk di bidang bisnis, begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Tidak hanya kue-kue keranjang, tapi di sini juga ada berbagai macam kue yang lainnya, seperti manisan juga ada. Seperti yang kalian lihat di sini adalah manisan segi delapan yang merupakan khas juga untuk perayaan Imlek. Itulah tadi persiapan Imlek yang ada di kota Surabaya. Kembali ke studio dengan Lofi. Banyak sekali pernikah perayaan Imlek, jelangah Imlek mendatang. Terima kasih Maria Elisabeth melaporkan langsung dari Surabaya. Sebelumnya ada Vito Erlangga dari Rawabelong, Jakarta. Terima kasih telah menonton!